KUBERNUR JAWA TENGAH 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 Pangi mengatakan, pihaknya melakukan analisis silang ke hasil popularitas calon. Kesimpulannya, dari segi elektabilitas menunjukkan lapangan politik masih terlihat datar. Artinya belum ada kandidat calon presiden dengan elektabilitas yang cukup meyakinkan setelah petahana tidak bisa lagi mencalonkan diri. Bahkan Prabowo Subianto yang sudah berkali-kali maju sebagai calon presiden, dalam model pertanyaan tertutup elektabilitasnya hanya berada pada angka 18,9 persen, dan jadi peringkat kedua setelah ganjar Pranowo, kata Pangi. Voxpol Center Research and Consulting menyelenggarakan survei nasional itu pada tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 dengan pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling. Jumlah sampel dalam survei adalah 1.200 dengan toleransi kesalahan, margin of error, sebesar plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menjangkau 34 provinsi dengan memperhatikan proporsionalitas antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui telepon untuk meminimalisir pertemuan secara langsung atau tatap muka yang rentan terhadap penyebaran virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!